Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Abdillah Masutiyon Alumni Angkatan 29 Kondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Medan Dan kini saya melanjutkan pendidikan Di Universitas Al-Habdok Atura Mawad Yaman Alhamdulillah Saya telah menyelesaikan pendidikan Di Kondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar 6 tahun lamanya Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan Ketika mengeluarkan Kondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Di antara pengalaman saya Saya pernah membantu Buhadi Adi Plus Untuk memahami Memenahu dan korah Dalam pengajian umum di Masjid Kondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Kemahaman yang lebih sempurna Kemahaman yang mematang Dalam pelajaran Saya dapatkan ketika saya masuk di Jinjang Aliyah Di Kondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Maka dari itu Saya mengajak kepada adiknya semua Untuk Menyempurnakan Pembelajaran Sampai 6 tahun Di Kondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Ingat Waktu tidak akan terlaluan kembali Maka dari itu Hiasilah waktu kita Sibukkanlah waktu kita Untuk belajar Dan hal-hal yang bermanfaat Mengapa para penyusaha Bisa sukses dengan usaha mereka Karena mereka Menyembuhkan waktu mereka Untuk usaha mereka Begitu juga Kalau kita ingin sukses Dalam belajar kita Maka Sibukkanlah Waktu-waktu kita Untuk belajar Dan hal-hal yang bermanfaat Semoga Ilmu yang kita dapatkan Menjadi ilmu barakah Dan ilmu Yang bermanfaat Bagi diri kita Dan bagi orang lain Al-Akumul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Syakutra Alumni Angkatan 29 Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Medan Yang sekarang ini Sedang melanjutkan pendidikan di Timur Tengah Universitas Al-Hgob Hadro Maut Yaman Alhamdulillah Saya sangat bersyukur Bisa menyelesaikan pendidikan saya Selama 6 tahun Di Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Medan Saya ingin bercerita sedikit Tentang pengalaman saya Ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan saya Selama 3 tahun Di Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Medan Awalnya saya juga bingung Untuk memilih Melanjutkan pendidikan saya Di Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Atau pindah Ke pesantren lainnya Singkatnya ketika itu Ayah saya berpesan kepada saya Putra Kamu lanjutkan saja pendidikan Al-Aliyamu Di Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Jangan engkau pindah ke pesantren lain Kemudian ayah saya menyampaikan alasannya Mengapa menyuruh saya untuk melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Ayah saya mengatakan Putra Semua pesantren itu semuanya sama saja Sama-sama baik dan bagus Itu semua tergantung kepada anaknya masing-masing Mau serius belajarnya atau tidak Bahkan mau disekolahkan di tempat yang paling bagus pun Kalau memang anaknya tidak niat untuk belajar Dan malas-malasan Maka tidak akan mendapatkan ilmunya Dan Alhamdulillah Akhirnya saya melanjutkan pendidikan alias saya Di Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Dan saya sangat banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman Di Pondok Pesantren ini Hingga saya bisa melanjutkan pendidikan kuliah saya Di Universitas Al-Aliyamu Hadro Mahud Yaman Sewaktu saya mondok di pesantren Banyak keluarga dan kerabat Bahkan adik kandung saya juga ikut mondok di pesantren ini Dan Alhamdulillah Adik saya sudah menyelesaikan pendidikan aliasnya juga Di Pondok Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Medan Maka dari itu Saya mengajak kepada adik-adik semuanya Untuk melanjutkan pendidikannya di Pesantren Al-Kawasan Al-Akbar Belajarlah di satu tempat sampai selesai Jangan setengah-setengah Agar kalian bisa menyempurnakan ilmu kalian Yang telah kalian dapatkan Yakinlah kalian adik-adikku Kita dapat meraih semua cita-cita kita Melalui belajar di Pondok ini Asalkan kita mau berusaha dan belajar Dengan sungguh-sungguh Seperti kata pepatah mengatakan Menjadda wajadda Barang siapa yang bersungguh-sungguh Pasti dia akan mendapatkan Dengan ridho guru Dan juga orang tua Insya Allah Allah ridho kepada kita Dan kita Mendapatkan dunia Dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Nanda San Yuris Aluni ke-24 Pesantren Al-Kawasar Al-Aqbar Medan Alhamdulillah Saya telah menyelesaikan 6 tahun jenjang pendidikan Di Pesantren Al-Kawasar Al-Aqbar Medan Hingga akhirnya Saya diwisuda pada tahun 2016 Saya sangat bersyukur Selama menumpuk pendidikan Di Pesantren Al-Kawasar Al-Aqbar Medan Saya dibimbing oleh Ustadz dan ummi yang luar biasa Mereka mengajarkan saya Apa arti keikhlasan Keistiqomahan Dan kesumbuhan Di dalam Menuntut ilmu Al-Imam Syafi'i Radiyallahu Anhu Pernah berpesan Tidak akan seorang memperoleh ilmu Kecuali dengan 6 perkara Yang pertama Bekal Artinya Akal intelektual Yang kedua Hirsun Yaitu Bermakna Al-Mudawamah Berkesinambungan Kita tidak bisa belajar Hanya hari ini saja Tapi kita tidak belajar besok Yang ketiga Ijitihadun Kesumbuhan di dalam menuntut ilmu Yang keempat Bulwotun Yaitu Bekal Di dalam kita menuntut ilmu Yang kelima Wasohbatu Ustadzid Yaitu Ada guru yang memimpin kita Di dalam menuntut ilmu tersebut Yang keenam Tul zamani Ada dua hal yang ingin kita garis bawahi Yang pertama adalah Hirsun Yaitu Al-Mudawamah Atau Berkesinambungan Dan yang kedua Adalah Tul zamani Yaitu Panjangnya waktu Atau Masa yang harus kita habiskan Untuk menuntut ilmu tersebut Salah satu karakteristik ilmu itu Tukti hilkul Yukti kat ba'u Engkau mengerahkan Segala kemampuan Segala apa yang engkau miliki Kepada ilmu tersebut Tapi ilmu itu Hanya memberikan kita setengah Apabila kita Bersengguh-sungguh saja Kita memperoleh ilmu Tidak seberapa daripada Kesungguhan yang kita Kita kerahkan Apalagi Kita hanya mengambil ilmu tersebut Dengan setengah-setengah Maka dari itulah Pentingnya kita Untuk menyempurnakan Keilmuan kita Khususnya Di dalam Jantung pendidikan Maka saya mengajak Adik-adik Yang Kelas 3 Sahawiyah Untuk melanjutkan Pendidikannya Di Aliyah Pesantret Al-Kawasara Al-Faramidat Kenapa demikian? Karena di dalam Perjalanan kita Untuk ilmu Kita bukan hanya Belajar tentang ilmu saja Tapi bagaimana kita Mengembangkan Karakteristik kita Bagaimana kita Belajar menjadi Seorang pemimpin Pemimpin itu Tidak akan menjadi Seorang pemimpin yang besar Kecuali Dia bisa memimpin Dirinya sendiri Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Irfan Sasyregar Alumni dari Pesantren Al-Kawasara Al-Akbar Angkatan ke-29 Alhamdulillah Saya telah menyelesaikan Pendidikan di Pesantren Selama 6 tahun Lamanya Dan saat ini Saya melanjutkan Pendidikan kuliah Di Universitas Al-Ahgob Hadro Maud Sebelumnya Saya ingin berterima kasih Kepada para ustad Dan umi-umi Yang telah memberikan Bimbingan Serta nasihat Dan ilmu-ilmu Yang bermanfaat Dan barokah Insya Allah Semoga para ustad Ustad Dan umi-umi Diberi kesehatan Kemudahan Di dalam segala urusannya Dan juga ketabahan Dalam mengajar Di Pesantren Al-Kawasara Al-Akbar Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak Adik-adik sekalian Untuk melanjutkan Pendidikan Di Pesantren Al-Kawasara Al-Akbar Khususnya Kelas 3 Sanawiyah Yang sebentar lagi Akan tamat Insya Allah Mengapa demikian? Karena di Pesantren Al-Kawasara Ada banyak sekali Pengalaman-pengalaman Dan pembelajaran baru Yang kita dapatkan Pengalaman yang tidak akan Kita dapatkan Dimanapun Selain di Pesantren Al-Kawasara Apalagi di Pesantren kita Kita dituntut Menjadi orang-orang Yang berguna Orang-orang yang bermanfaat Bagi orang sekitar kita Seperti halnya Bagi laki-laki Kita ditunjuk Menjadi imam Di masjid Ditunjuk sebagai Khotib Jumat Khususnya Aliyah Diajari untuk Pandai berdoa Juga halnya Perempuan Kita dituntut Untuk menjadi Selalu disiplin Dan bersifat Tanggung jawab Dalam semua Wajiban kita Semua itu Dituntut pada kita Agar kita Selalu siap Untuk tampil Di depan Dan terbiasa Dengan keadaan Lingkungan sekitar kita Di pesantren Al-Khauser Tempat kita Untuk mempelajari Semua itu Walaupun Kadang-kadang Ada kesalahan Dan kehilapan Tapi Tidak mengapa Karena kita Sedang dalam Proses belajar Dengan sedikit-sedikit Akan selalu Bertambah ilmu kita Ala bisa Karena biasa Oleh karena itu Sebagaimana yang sering Dikatakan Abuya Kepada kita Makanlah sekedarnya Tidurlah sekedarnya Belajarlah sebanyak-banyaknya Dan pasang niat awal kita Apa Yakni Menuntut ilmu Baik ilmu dunia Maupun akhirat Utlubul ilma Binal Mahdi Il Lahdi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh